Preview Terus Lubansky, sang kepala keluarga, sampai saat itu masih belum kembali karena masih ditahan di kamp tahanan perang di Gulag, Siberia, di Uni Soviet. Anak paling kecil dari keluarga itu namanya adalah Matias. Dia belum pernah merasakan kehadiran sang ayah. Anak ini tumbuh menjadi penggila olahraga sepak bola. Saking gilanya, dia jadi suka bete kalau klub katanya kalah tanding. Kalau sudah begitu, Matias selalu pergi ke kandang untuk curhat kepada kelinci kesayangannya. Keluarga Lubansky, sudah 10 tahunan mereka ditinggalkan oleh Richard. Namun, keluarga kecil ini tetap berusaha untuk mempun melanjutkan kehidupannya. Krista dengan dibantu oleh Ingrid, anak perempuan mereka, melanjutkan usaha bar yang ditinggalkan oleh sang suami. Sementara itu, Bruno, anak lelaki paling besar, sedang merintis karir untuk menjadi musisi. Dan Matias sering ikut nimbrung jualan rokok generik. Hasil dia ngumpulin tembakau dari puntung-puntung rokok yang ia pungut. Kekurangan Matias akan seorang teladan dari lelaki dewasa ia dapatkan dari Helmut Rahn, seorang pesepak bola klub Broadway Station yang sangat ia idolakan. Matias rela untuk menjemput Rahn, yang punya panggilan akrab The Boss, ke rumahnya agar ia bisa membawakan sepatu dan peralatan melik Rahn ke tempat ia latihan. Helmut Rahn sangat menghargai kehadiran bocil ini. Dia menganggapnya sebagai maskot karena manakala Rahn bermain, Matias menonton pertandingannya, ia selalu bermain bagus. Matias betah menyaksikan momen latihan Roadway Station dan ia selalu terpukau oleh aksi Helmut Rahn. Helmut Rahn ini berposisi sebagai gelandang serang dan memiliki tendangan yang sangat kencang. Suatu hari keluarga Lubanski mendapatkan surat dari pemerintah. Mereka masih menunggu Matias sebelum Krista membuka amplop surat itu. Mereka sangat takut jangan-jangan itu surat kabar kematian Richard. Namun setelah dibuka, isi surat itu ternyata sangat membahagiakan. Richard ternyata dikabarkan masih hidup dan akan segera dikirim pulang beserta dengan para tawanan lainnya. Pada hari H, keluarga kecil itu berangkat bersama ke stasiun kereta untuk menjemput Richard. Demikian juga dengan keluarga yang lainnya. Richard pun hadir keluar dari kereta dan serta-merta ia memeluk Ingrid, yang ia kira adalah istrinya. Richard tidak mengenali Krista karena istrinya itu sudah pasti sekarang lebih tuir dan sedang meluk seorang bocil yang tidak ia kenali. Namun demikian, mereka pun kemudian pulang dan melakukan makan bersama meskipun suasana masih terasa awkward. Richard yang baru masuk lagi di keluarganya langsung mencoba untuk pegang kendali. Dia mencoba mengkontrol semua ucapan Bruno dan mengekspeksi ruangan bar yang selama ini dikelola oleh Krista. Di situ ia melihat gambar-gambar Helmut Rahn ditempel di tembok. Bruno bilang bahwa pemain itu, si Helmut Rahn selama ini menjadi figur ayah bagi Matthias. Richard agak keberatan mendengarkan hal itu. Suasana di keluarga tersebut yang sebelumnya terbiasa bebas, kini malah menjadi terasa mencekam. Saat itu sendiri bertepatan dengan menjelang dilangsungkannya kejuaraan Piala Dunia Sepak Pula 1954 yang akan dilangsungkan di negara tetangga, yaitu di negara Swiss. Publik Jerman sedang dikhawatirkan dengan perkembangan timnasnya karena tahun itu, klub Kaiser Lautern, yang mana merupakan klub yang dihuni mayoritas pemain timnas, performanya lagi turun. Meskipun demikian, Helmut Rahn menatap perhelatan Piala Dunia ini dengan sikap optimis. Saat itu, dia hendak berangkat menuju pemusatan timnas Jerman Barat di kota Munich. Dengan diantar oleh Matthias, The Boss pergi ke stasiun kereta. Matthias sebetulnya pengen ikut pergi. Ia rela meskipun dia harus tidur di kolong ranjang, tapi tentu saja gak bisa karena Fritz Walter, teman sekamaran, pasti akan keganggu mendengar suara ngoroknya si Matthias. Helmut Rahn berharap kali ini Matthias mengirimkan doa-doanya saja selama ia berada mengikuti Piala Dunia. Menjelang pagelaran Piala Dunia, Kafe Keluarga Lubanski langsung mempersiapkan televisinya agar bisa dipakai untuk nobar partai Piala Dunia. Timnas Jerman Barat melalui keeper Anton Turek menyampaikan permohonan doanya kepada seluruh warga Jerman Barat dan menyampaikan selamat datang bagi para veteran perang yang baru tiba kembali di kampung halaman. Timnas Jerman sendiri sudah berkumpul di Sport Academy Munich. Mereka terdiri dari lima pemain Kaiser Lauteren termasuk itu Fritz Walter sang kapten tim dan beberapa pemain lainnya dari klub Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Augsburg, Dortmund dan beberapa pemain dari klub yang gak terkenal termasuk itu Helmut Rahn dari klub Broadway's Essen. Dari semuanya, klub Bayern München hanya menyumbang satu pemain saja. Manager Sepp Herberger bekerja dengan dibantu oleh asisten pelatih dari klub Kaiser Lauteren dan untuk membantunya dalam urusan periperal, Herberger dibantu oleh Adidasler, sang penemu sepatu Adidas, adegan yang juga akan bisa kita lihat di film Adidas vs Puma. Dengan inovasi barunya, Adidasler membawa sepatu yang khusus ia rancang untuk Timnas Jerman Barat di Piala Dunia itu. Sepatu yang mana poolnya bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk kondisi cuaca normal dan kondisi lapangan becek. Di Essen, Rikard kini mulai mencoba kehidupannya untuk ikut turun jadi pekerja tambang. Masuk ke dalam lorong penggalian tambang yang panas, pengap dan bising membuat Rikard jadi teringat akan suasana perang. Rikard pun mendadak panik, histeris untuk kemudian blackout. Rikard tidak bisa meneruskan pekerjanya di pertambangan. Sementara itu, anak-anaknya sendiri sedang menikmati masa mudanya. Bruno yang mulai sering dapet job manggung dan Ingrid yang mulai suka berkencang. Kebetulan, cowok yang ia pacarin adalah seorang anggota militer. Rikard tidak rela kalau anak perempuannya harus menjadi calon istri seorang tentara seperti dirinya. Ia menarik anaknya di dalam pub, di depan pacar, dan teman-temannya. Dia juga mengkritisi permainan sepak bola Mathias yang katanya terlalu mencontoh gaya bermain The Boss, sang idolanya. Mathias bahkan gak bisa melewati Carol, seorang cewek yang ikutan main bola. By the way, timnas Jerman Barat saat itu sudah tiba di lokasi camp mereka selama di Swiss. Dengan mengendari sebuah boss, mereka mencapai Danus Pits yang super indah. Pada partai pertama, Jerman akan menghadapi tim Turki, yang kemudian dimenangkan timnya Fritz Wolter dan kawan-kawan dengan skor 1-0. Mendengar timnya menang, Mathias semakin semangat bermain bola, dan kini permainannya semakin lebih baik. Pada pertandingan kedua, Jerman Barat akan melawan Hungaria, sebuah tim yang dijuluki sebagai The Golden Generation, tim kuat yang memiliki pemain-pemain kelas dunia saat itu, seperti Fereng Puskas, pemain Real Madrid, dan Sandor Kosis, pemain Barcelona, yang pada pertandingan pertama telah membantai tim Korea Selatan dengan skor 9-0. Barnya Lubanski sudah penuh dengan para pengunjung yang hendak melakukan nobar, dan itu dimanfaatkan oleh Mathias dengan memungut uang tiket masuk dari mereka. Suasana sangat suram bagi para penelukung Jerman, karena pada pertandingan itu, tim mereka dibantai 83. Saat pertandingan berlangsung, Rikat memanggil Mathias untuk mengajaknya bicara. Hari kemarin, Rikat melihat Mathias masuk ke gereja dan menyalakan sebuah lilin. Rikat ingin tahu ditujukan kepada siapa doanya itu. Mathias menjawab bahwa itu doa untuk Helmut Rahn. Dia kasihan sama temannya karena selalu dicadangkan oleh Herberger, jadi dia berdoa agar The Boss bisa masuk jadi pemain inti pada pertandingan sekarang. Mendengar jawaban anaknya, Rikat langsung mengajak Mathias keluar, lalu mendampratnya bahwa yang sudah ia lakukan adalah pelecehan terhadap makna suci dari sebuah doa di gereja. Berdoa cuma sekedar agar pemain cadangan bisa dimainkan. Doa apaan itu? Mathias mencoba membela diri, namun ia kemudian malah mendapatkan tempelengan. Mathias pun kemudian lari. Kejadian itu dilihat oleh Bruno. Dia keberatan kalau Rikat memperlakukan Mathias seperti itu, layaknya tentara Nazi kepada bawahannya. Rikat menyuruh anaknya untuk tutup mulut dan tidak mengurusi caranya dalam mendidik anak. Mathias kembali mencurahkan isi hatinya di dalam kandang kepada para kelinci. Malam itu, ia sangat gelisah. Mathias nekat memutuskan untuk kabur dan hendak pergi menuju Bern menyusul The Boss. Dengan mengandalkan uang dari celengan babi, Mathias pergi ke stasiun kereta seorang diri dan menunggu hingga waktu keberangkatan tiba esok hari. Sementara saat itu, The Boss sendiri yang frustasi karena masih belum dimainkan, dia minum-minum dan mabuk di dalam bar. Dia pulang ke hotel dengan dibopong oleh pasangan wartawan yang kebetulan masih ada di dalam bar. Sepp Herberger sebetulnya saat itu memergokinya, namun ia berkeputusan untuk membiarkan kejadian itu dan berlagang gak tahu. Esok paginya, Mathias yang tidur di bangku kereta akhirnya berhasil ditemukan oleh ayahnya. Dia pun dijewer dan diseret pulang. Sampai rumah, hukuman pun dilanjut dengan cambukan dari sang ayah yang kali ini membuat Krista mulai bereaksi. Anak-anaknya yang selama ini telah memberi effort dan hidup dengan bahagia, sampai kemudian ketika ayahnya datang, mereka malah seakan jadi pesakitan. Krista meminta agar suaminya melepaskan egonya seakan-akan, ia yang paling berkorban di rumah, mentang-mentang pernah jadi tawanan perang. Ketimbang anak mereka yang dianggap gak ada disiplin, Krista menganggap mungkin malah ayahnya yang gak ada disiplin. Dikatain demikian sama istrinya, Rikard pun kabur. Timnas Jerman akan menghadapi pertandingan menentukan dalam grup penyisihan. Lawannya akan mereka hadapi kemudian adalah kembali tim Turki. Peraturan pada zaman itu, tim yang sudah dua kali kalah, dalam hal ini Korea Selatan, tidak perlu lagi melanjutkan pertandingannya. Maka dari itu, penentuan runner-up grup dilakukan antara tim yang memiliki nilai yang sama, yaitu Jerman dan Turki. Ditanyai para wartawan yang khawatir melihat defense mereka yang busuk karena dibantai Hungaria sebanyak 8 gol, Sepp Herberger kembali menjawab dengan santai. 23 Juni 1954 di kota Zurich, pertandingan penentuan antara Jerman Barat dan Turki akan dilangsungkan. Sepp Herberger menentukan line-up pemainnya, dan kembali Helmut Rahn tidak terpilih menjadi pemain inti. Matthias yang saat itu tidak bisa ikut nobar karena lagi dihukum kurung di kamar, mendapatkan info dari temannya di luar. Jerman Barat berhasil mengalahkan Turki dengan skor 7-2 dan melaju ke babak perempat final. Sementara itu, The Boss kini makin frustasi dan melampiaskan kemarahannya dengan menendang-endang bola sekencang mungkin. Padahal saat itu, ia mulai dipertimbangkan oleh Herberger untuk mulai dimainkan di pertandingan berikutnya, dan Rahn mendapatkan dukungan dari Fritz Walter. 27 Juni 1954, pertandingan perempat final Jerman Barat melawan Yugoslavia, Matthias masih dihukum gak boleh main keluar. Bruno kemudian datang dan membawakan radio agar adiknya bisa menikmati pertandingan saat itu. Kabar baiknya, kali ini Helmut Rahn dimainkan sejak awal. Namun tidak lama kemudian, Ingrid muncul dan mengajak kedua saudaranya agar mereka segera turun ke meja makan. Hari itu rupanya, hari ulang tahun Krista dan Rikard yang mulai ingin memberi konstribusi kepada keluarga sudah menyiapkan segalanya. Hadiah buat anak-anak dan hidangan makanan yang spesial. Ia bahkan memberikan hadiah bola untuk Matthias. Anak itu pun segera lari keluar untuk pamer bola barunya kepada kelinci-kelinci kesayangannya. Namun ternyata, kelinci-kelinci itu pada gak ada di kandang. Kepada seorang tetangga yang sedang mendengarkan siaran Jerman Yugo, Matthias menanyakan perihal kelinci-kelinci-kelinci. Tapi si tetangga gak melihat kelinci Matthias berkeliaran. Skor saat itu masih kosong-kosong. Matthias kemudian mencari kesekeliling rumah. Ia kemudian mencurigai bau amis dari tong sampah. Rupanya itu adalah bau dari jeruan kelinci kesayangannya yang sudah disembeli. Matthias pun lari histeris. Hidangan lezat tadi rupanya adalah daging kelinci milik Matthias yang telah disembeli oleh ayahnya. Hal itu kembali membuat petengkaran antara Richard dan Bruno. Anak muda ini saat mengecam tindakan ayahnya yang represif layaknya seorang Nazi. Richard gak terima mendapatkan perkataan demikian dari anaknya. Dia mengkeperet Bruno sampai dua kali yang akhirnya membikin anak muda itu bungkam dan pergi. Sementara itu Matthias yang sedang menyendiri di pinggiran sungai dihampiri oleh ibunya yang membawakan bola hadiah dari Richard. Matthias kini udah gak mau sama bola itu. Ia heran kenapa Richard selalu bersikap kejam. Krista sebagai seorang ibu mencoba untuk bersikap bijak. Ia mengajak Matthias untuk membayangkan perasaan sakitnya saat ini setelah ditinggal oleh piaraan kesayangannya dan membayangkan jika perasaan sakit itu ia rasakan selama 12 tahun karena gak bisa ketemu dengan keluarganya. Krista meminta agar anaknya agar ia bersabar dan membantu ayahnya melewati proses pemulihan jiwanya. Insiden hari itu di keluarga Lubanski rupanya langsung berdampak instan. Bruno yang merasa tidak cocok dengan ayahnya memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia ingin pergi ke Berlin Timur karena mendengar info bahwa di kota itu musisi banyak dicari. Sempat dia bicara dulu dengan Matthias yang merasa sedih karena kakaknya akan segera meninggalkan mereka. Namun saat itu tidak ada yang bisa untuk menghalangi Bruno. Tekad Bruno sudah bulat untuk pergi. Sebelum pergi Bruno sempat menitipkan sebuah surat yang ia tujukan kepada ayah dan ibunya. Namun ia berpesan agar surat itu baru Matthias kasihkan seminggu setelah kepergiannya. Kaburnya Bruno membuat Ricard menjadi sangat terpukul. Untuk itu ia pun mencoba berkonsultasi dengan pendeta di gereja yang sering menangani trauma para tentara pasca perang. Ricard kini sudah mau merenungi diri. Di depan anggota keluarganya yang lain, kini dia sudah mau mulai terbuka. Menceritakan pengalaman-pengalaman pahit yang ia alami selama berada di gulag. Bagaimana tiap pagi yang mereka lakukan adalah memeriksa tubuh temannya apakah masih hangat atau sudah dingin. Suasana yang kini ia rasakan di rumah, yang mana jauh berbeda dengan yang ia rasakan selama 10 tahun di Uni Soviet, membuatnya sekarang gak mengerti cara untuk bersikap. Menghilangnya salah seorang anggota dari keluarga mereka, kini malah membuat keluarga Lubansi semakin erat. Sementara itu, pertanian perempat final antara Jerman Barat melawan Yugoslavia hari itu, akhirnya dimenangkan oleh Jerman Barat dengan skor 2-0 dan membuat mereka melaju ke babak semifinal. 30 Juni 1954, Jerman Barat menjalani partai semifinal untuk menghadapi Austria. Pertanian yang dimenangkan oleh timnya Fritz Wolter dan kawan-kawan dengan skor telak 6-1. Kabar baik untuk warga Jerman dan kabar baik juga untuk Matthias karena Helmut Rahn kembali dimainkan pada partai itu. Kini mereka sedang menatap partai final dan lawan yang akan dihadapi adalah lawan barat yang telah mencukur mereka di babak penyisihan, yaitu Hungaria. Hungaria lolos ke final setelah mengalahkan salah satu tim unggulan, yaitu Uruguay. Ketika manajer Sepp Herberger diwawancara oleh seorang wartawan, pertanyaannya gak jauh dari kemungkinan tim Jerman Barat untuk menghadapi Hungaria di final yang mana telah membuat mereka keok sebelumnya dengan sangat telak di penyisihan. Sepp Herberger tidak memungkiri kekuatan Hungaria yang kualitasnya berada di atas mereka, namun ia tetap berkeyakinan selama bola masih bundar, semua kemungkinan itu tetap ada. Manajer Jerman itu memberikan verdik mengenai pertarungan final, apabila hari itu cuaca cerah, Hungaria tidak akan bisa dilawan, namun apabila turun hujan, maka lapangan akan menjadi milik Fritz Walter. Subuh hari itu pada hari partai final, Richard datang dengan sebuah mobil. Ia cepat-cepat membangunkan Matthias dan mengajaknya agar segera bersiap. Dengan mobil pinjaman dari bapak pendeta, mereka akan pergi ke Bern untuk menonton final piala dunia yang diimpikan oleh Matthias. Bocili itu kaget minta ampun, Richard bilang kan itu biar Helmut Rahn bisa main bagus kalau Matthias nonton. Pagi pun tiba, tim Jerman menyambut hari itu dengan suasana kecut. Hari itu ternyata terlihat cerah, terang benderang, tidak mendung ke arah hujan seperti yang mereka harapkan. Tim Jerman melakukan briefing di bawah arahan manajer Herberger. Mereka mencoba untuk melakukan analisa dari kekalahan pertama dan membuat strategi untuk pertandingan sore nanti. Herberger melihat bahwa kekuatan Hungaria selain dari Puskas dan Kosis ada pada pemain sahib mereka yang seringkali meninggalkan ruangan di tengah. Herberger ingin memanfaatkan ruang kosong tersebut pada saat momen serangan balik. Tim Jerman juga akan berusaha untuk menghentikan serangan Hungaria dengan menutup aliran bola yang selama ini selalu bersumber dari Nandor Hideguti. Playmaker tim Hungaria yang sering disebut sebagai membahannya pemain pada posisi Falls No. 9. Siangnya tim Jerman pun bersiap untuk berangkat dari penginapan menuju stadion. Namun hal yang tak terduga kemudian muncul. Dalam suasana cerah itu, hujan muncul dengan deras membasahi bumi negara Swiss. Adi Dassler sangat excited karena kini jadi punya kesempatan untuk mencoba sepatu hasil inovasi baru miliknya. Di kota Essen sendiri, suasana bar Lubansky sudah hirup pikuk dengan kehadiran pengunjung. Sementara itu, Rikard dan Matthias masih berada di perjalanan untuk mencapai kota Bern. Menempuh jarak sekitar 600 km dari kota Essen menuju Bern, perjalanan yang dilalui sangat panjang namun mereka tetap bersemangat. Tim Jerman berkumpul di ruang dalam stadion dan melakukan doa bersama untuk kelanjaran pertandingan hari itu. Memasuki lorong, berdampingan dengan tim Hungaria, mereka sama-sama memasuki lapangan. Fereng Puskas berjabat tangan dengan Fritz Volter. Cuaca saat itu, ternyata hujan, tepat seperti yang diinginkan oleh tim Jerman. Pertandingan pun dimulai dan tim Jerman memulai inisiatif penyerangan. Sebuah serangan Jerman yang gagal dibalas dengan sebuah serangan balik yang cepat yang kemudian diselesaikan oleh Puskas dengan tenangan kaki kiri yang keras. 1-0 dan itu baru masuk di menit ke-6. Bar Lubansky pun geger sudah. Pertandingan kembali dimulai dan kurang lebih dua menit kemudian, Hungaria menambah gol lagi lewat Zoltan Sibor yang kemudian akan direkrut oleh Barcelona. Sebagian pengunjung Bar Lubansky sudah ada yang mengundurkan diri, jantungnya gak kuat menahan ketegangan. Rikat dan Matias yang masih belum sampai di kota Bern untuk sementara waktu memantau pertandingan lewat siaran radio. Matias lesu mendengarkan timnya udah kebobolan duluan, namun sang ayah menghiburnya. Perjalanan masih sangat panjang. Skor tidak bertahan lama karena tepat 2 menit kemudian, gol sudah kembali terjadi namun kali ini masuknya ke gawang Hungaria. Max Morlock memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Pertandingan pun berjalan tambah seru. Pertandingan pun kembali dimulai, tidak ada kata slow bagi kedua tim. Pertandingan masih berlangsung dengan tempo yang cepat. Pada menit ke-18, terjadi sepak pojok untuk tim Jerman. Fritz Wolter mengambil sepak pojok tersebut. Bola pun melambung dan gagal ditangkap oleh keeper Hungaria. Bola muntah dicocor oleh pemain Jerman dan gol. Skor 2-2 dalam waktu pertandingan baru berjalan 20 menit. Pencetak golnya adalah Helmut Rahn, jagoannya si Matthias. Skor bertahan 2-2 sampai akhir bebak pertama. Memasuki ruang ganti, para pemain Jerman malah bertengkar saling menyalahkan. Mereka gak sadar bahwa saat itu, mereka sedang mengimbangi permainan tim terbaik dunia saat itu. Sepp Herberger menyuruh mereka semua untuk diam, alih-alih saling menyalahkan. Mereka sekarang harus bersatu karena kini posisi mereka sangat mungkin untuk memenangkan piala dunia. Rikard dan Matthias sudah dekat di perpatasan kota Bern. Mereka istirahat dulu dan pipis bersama. Saat itu, Rikard menyatakan permintaan maafnya karena sudah menyembelih kelinci Matthias tanpa permisi. Matthias sudah melupakan kejadian itu. Kini fokusnya kepada siaran radio yang sudah menunjukkan bahwa pertandingan bebak kedua sudah dimulai. Tim Hungaria ngebut untuk bisa membantai musuhnya. Demikian juga dengan mobilnya Rikard yang akhirnya berhasil sampai di stadion Bern pada pertengahan bebak kedua. Dia menyuruh si Bocil Matthias untuk segera turun dan masuk ke dalam stadion. Saat itu, mungkin pengamanan belum seketat seperti sekarang. Sehingga Bocil pun masih bisa nerobos masuk saat pertandingan sedang berlangsung. Matthias menyaksikan pertandingan di sisi lapangan. Pabak kedua dilalui Jerman Barat dengan sangat berat. Mereka harus menahan gempuran serangan Hungaria. Keeper Anton Turek tampil sebagai pahlawan, mementahkan beberapa peluang emas, puskas, dan kawan-kawan. Sampai akhirnya, pada menit-menit terakhir serangan Hungaria mulai kendor. Jerman bisa memanfaatkan keadaan. Seorang pemain Jerman tampil berani masuk ke pertahanan musuh untuk kemudian melepaskan tembakan yang tidak bisa ditepis oleh keeper Hungaria. Dan gol untuk Jerman, gol yang sangat penting di menit-menit akhir pertandingan. Pencetak golnya tidak lain dan tidak bukan adalah Helmut Rahn, the boss jagoannya si Matthias. Pertandingan tinggal sisa satu setengah menit lagi. Sudah terlalu telat bagi Hungaria untuk bisa menyamakan kedudukan. Peluit wasit berbunyi, Jerman Barat akhirnya, untuk pertama kalinya berhasil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia. Seluruh warga Jerman dilanda histeria seakan gak percaya timnas kesayangan mereka bisa mengalahkan tim kelas berat Hungaria yang selama 4 tahun terakhir tidak pernah terkalahkan. Kapten Fritz Wolter menerima Piala Jules Rimet. Dia dan manajer Sepp Herberger dibopong keliling stadion oleh pemain lainnya. Dua hari kemudian di stasiun kereta kota Singen perbatasan Jerman dan Swiss, warga Jerman sudah berkumpul untuk menyambut bahlawan mereka. Matthias dan Richard ada di antara keramaian itu. Memanfaatkan sebuah kartu pres melalui seorang wartawan yang terjatuh, Richard membawa anaknya untuk bisa masuk ke dalam kereta dan mempertemukan Matthias kepada The Boss. Kini dua figur ayah Matthias itu pun akhirnya bertemu. Karena The Boss sibuk, dia pun menyuruh kedua ayah anak itu untuk menunggunya di sebuah kompartemen. Matthias meminta pendapat ayahnya tentang The Boss. Richard kali ini sudah tidak mau lagi dikuasai oleh Ego. Ia menyatakan bahwa The Boss adalah lelaki yang awesome, yang ditanggapi oleh Matthias bahwa ayahnya pun gak kalah awesome. Saat itulah Matthias memberikan surat yang dititipkan Bruno kepadanya. Membaca surat itu, Richard langsung meleleh. Kini pria Jerman bermental baja itu gak kuasa menahan rasa haru. Isi surat itu adalah ajakan dari Bruno agar suatu saat Richard dan keluarga datang menengoknya ke Berlin Timur. Seiring dengan itu, kereta api yang membawa Timnas Jerman pun meluncur menuju kota Munich. Momen itu mengiringi kebangkitan negara Jerman dalam segala aspek kehidupannya setelah terpuruk pasca Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan ekonomi yang meroket yang kembali membawa Jerman menjadi negara yang dijaya. Nah, begitu ceritanya Bro dan Sis. Kita Tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!